selamat menikmati selamat menikmati resiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaannya padahal pengertian suku bunga ini terjadi akibat terdapatnya mismatch atas maturity-nya jadi ketidakseimbangan atas jatuh temponya gitu ya interest rate relative product di sisi aktifa dan pasifan raca bisa bank, bisa perusahaan ya tapi memang resiko ini resiko suku bunga ini lebih melekat di perbankan ya kan itu memang resiko yang terbesar di alami oleh perbankan yang sangat terkait adalah resiko suku bunga ini dan kemarin ya ada resiko kredit resiko yang sangat melekat di perusahaan perbankan jadi dengan adanya resiko bunga ini dia itu akan mempengaruhi pada perubahan pendapatan dan juga perubahan dari nilai pasar nah ini tadi yang belum sempit dijelaskan jika resiko perubahan mempengaruhi pendapatan jadi pendapatan bersih dari hasil investasi dikurang biaya bisa berubah jadi dengan adanya perubahan suku bunga ya ini akan mengakibatkan pendapatannya jadi berkurang ya sehingga perusahaan sangat mengalami rugi ya atau penurunan dari laba yang sudah ditargetkan ya atau yang kedua yaitu resiko perubahan nilai pasar jadi selain mempengaruhi pendapatan suku bunga ini juga mempengaruhi nilai pasarnya nilai pasarnya bisa berubah bisa menjadi turun nilainya bisa lebih kecil dan ini juga mempengaruhi perusahaan ya terutama di harga saham jadi harga saham itu harga yang mencerminkan nilai dari perusahaan jadi kita bisa menilai perusahaan itu bagus atau tidak kinergannya kita bisa melihatnya dari nilai harga sahamnya ya yang mencerminkan nilai pasarnya jadi terlihat di mana sih antara pendapatan ini kita akan lebih jauh jadi di pendapatan ini ada dua hal yang dipengaruhi ya dari resiko investasi kembali dari sisi investasinya atau asetnya ya kalau dilihat di neraca investasi ini bisa dilihat di sisi asetnya atau aktifannya ya kemudian dari sisi pendanaannya atau kita lihat kalau di neraca di sisi pasifannya ya oke nah kita lihat dulu dari sisi investasinya dulu bagaimana perubahan dari suku bunga ini bisa mempengaruhi pendapatan yang dilihat dari sisi investasinya misalnya ada suatu neraca seperti ini ya di sisi aset itu dia punya obligasi jangka waktunya satu tahun bunganya 12% ya aset ini dia sebagai investasi ya jadi perusahaan memiliki investasi berupa obligasi yang jangka waktunya satu tahun tingkat bunganya 12% dari sini perusahaan akan memperoleh pendapatan ya dengan memiliki aset ini di sisi investasi dia ada pendapatan sebesar 12% per tahun kemudian di sisi pasifanya pasifah ini dilihat dari pendanaannya ya di sisi pendanaannya pasifanya perusahaan perusahaan mendanai usahanya dengan obligasi jangka waktu dua tahun tingkat bunganya 10% per tahunnya selama dua tahun ya misalnya di sisi aset tadi satu tahun di sisi pasifanya dua tahun kemudian misalnya ini sudah selesai dalam satu tahun ya apakah perusahaan mau reinvestasi lagi kira-kira gimana nah itu kita bisa melihatnya dari tingkat bunga yang diberikan nanti apakah tetap dengan asetnya obligasi dengan 12% per tahun kalau dengan 12% per tahun berarti tetap equal sama dengan kondisi sebelumnya seperti ini dari sini akan terlihat bahwa perusahaan masih dapat untung karena dia dapat bunga 12% per tahun dari obligasi investasi dia dan dia bayarin kewajiban dia obligasi 10% jadi dari sini masih untung berapa selesihnya spreadnya 12 kurang 13% jadi masih ada untung 2% sehingga kalau perusahaan ini ternyata nanti menginvestasikan lagi asetnya dalam obligasi dengan tingkat bunga 12% maka kemungkinan perusahaan tetap akan reinvestasi ulang tetapi apabila ternyata bunga yang diperoleh lebih kecil ternyata hanya 8% misalnya kalau 8% berarti perusahaan tidak dapat keuntungan malah justru merugi sehingga mungkin perusahaan untuk memikirkan tidak untuk investasi lagi di sini mungkin cari obligasi yang lainnya yang memberikan tingkat bunga yang lebih besar atau paling tidak sama 12% per tahun seperti itu jadi ini akan mempengaruhi perubahan buku bunga ini apakah perusahaan mau menginvestasikannya kembali di tahun berikutnya jadi dilihat apakah suku bunganya naik atau tidak meningkat atau enggak harapannya adalah meningkat sehingga dia memperoleh tingkat pengembalian yang lebih besar itu dari sisi investasi dari sisi asetnya kemudian kita lihat dari sisi pendanaannya pendanaan itu kita bisa lihat dari sisi pasifanya pasifanya sekarang seperti ini posisi neracanya obligasi di sisi aset obligasi dia punya obligasi 2 tahun jangka waktunya balik ya kalau tadi 1 tahun disini 2 tahun asetnya bunganya 12% kemudian pasifanya dia punya obligasi jangka waktunya 1 tahun 1 tahun tingkat bunganya 10% sehingga pada tahun ke-1 sudah selesai disini nah perusahaan apakah mau melakukan pendanaan ulang ya pendanaan kembali nah itu bisa dilihat dari suku bunga yang akan dibayarkan kewajibannya kalau ternyata tingkat suku bunga pendanaan ini misalnya naik ya naik jadi 14% kira-kira menguntungan atau tidak dia harus dia mendapat 12% tapi dia harus bayar 14% nah disini kan artinya perusahaan gak dapat keuntungan negatif negatif 2% sehingga ini gak menguntungkan kondisi kayak gini mungkin perusahaan harus memikirkan lagi apakah tetap mau melakukan pendanaan atau enggak sebaiknya tidak yaitu dengan mencari pendanaan lainnya yang memberikan tingkat suku bunga lebih kecil dari 10% atau maksimal 10% jadi tetap dalam kondisi yang sama jadi perubahan dari suku bunga disini memberikan dampak pada perubahan pendapatan baik di sisi aset yaitu investasinya dan di sisi pendanaan di sisi pasifannya tentunya perusahaan pasifnya menginginkan yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi atas ini itu dari sisi pendapatannya selain dari pendapatan ini juga mempengaruhi dari perubahan harga pasarnya harga pasarnya misalnya perubahan tingkat suku bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset dan atau kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan misalnya sewaktu neraca seperti ini asetnya dia punya obligasi 10 tahun kemudian nilai nominalnya 1 juta kupon 10% sehingga nilai pasarnya nilai pasar 10 juta juga nilai pasar dianggap sama dengan nilai nominalnya di pasifanya dia punya obligasi 2 tahun jangka waktunya nominal 10 juta juga kuponnya bulan sama nilai pasarnya sekian ternyata ada ini penghitungan untuk nilai pasar ya kalian pasti sudah belajar mengenai present value of money bagaimana mencari arus kas yang akan diterima misalnya 2 tahun lagi 10 tahun lagi ini present value kan ini kupon ya di atas ini adalah kupon jadi setiap obligasi itu memperoleh kupon namanya penghasilan yang tetap penghasilan tetap yang akan diterima oleh investor secara reguler bisa tahunan bisa semesteran seperti itu sesuai dengan perjanjian di obligasi tersebut kebetulan tahunan dia memberikan kupon selama 10 tahun jadi nanti panjangnya ke sini sampai 10 ya ditambah terus sampai 10 sehingga di sini pangkatnya 10 oke jadi setiap tahunnya dia akan menerima kupon sebesar sekian ini 100.000 nanti di present value kan sampai pada tahun ke 10 selain dia menerima kupon dia juga menerima pengembaliannya sehingga 1.100.000 ya ini bisa dipahami ya akhirnya ketemu nilai pasarnya dia selama 10 tahun tersebut untuk obligasi kewajiban tadi di sisi kewajiban dia hanya 2 tahun sehingga pada tahun pertama perusahaan membayar kupon sebesar 100.000 pada tahun kedua dia harus melunasinya jadi 1.000.000 tambah 100.000 pangkatnya hanya 2 jadi dia hanya 2 kali ya karena 2 tahun jangka waktunya sehingga nilai pasarnya sama ya 10 1.000.000 tapi ternyata kemudian ada bunga naik nih tadinya 10% ya sehingga di sini 0,1 1 plus 0,1 ini adalah 10% ternyata ada kenaikan tingkat bunganya nah tentu saja dengan perubahan tingkat bunga ini akan mempengaruhi dari posisi aset maupun pasifanya ya nah kita akan lihat perubahannya ada di mana oke nah ini perubahannya di posisi asetnya tetap sama atasnya sama ya dia tetap berikan 100 setiap tahunnya selama 10 tahun kemudian tingkat yieldnya ini berubah bunganya tadinya 10% jadi 12% karena hubungannya berkebalikan sebagai penyebut otomatis dengan peningkatannya suku bunga ini akan menurunkan ya jadi dengan peningkatan suku bunga obligasi maka akan menurunkan nilai pasarnya yang tadinya 1 juta ternyata telah dihitung ternyata hanya 886 demikian juga kewajibannya kewajibannya juga mengalami penurunan ya kalau kita lihat di sini ya yang tadinya 1 juta turun menjadi 966 sehingga posisinya asetnya jadi nilai pasarnya jadi 886 dan nilai pasar pasiva jadi 966 ternyata di sini kita bisa lihat bahwa dengan kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi dari neraca baik di sisi aset maupun di sisi pasifanya oke ya bisa dipahami ya nah kemudian dari sini juga kita bisa lihat nih di sini tadi asetnya 10 tahun jangka waktunya nnya sedangkan di sisi pasiva jangka waktunya obligasinya 2 tahun kita lihat di aset yang 10 tahun nilai yang 1 juta menjadi 886 dan yang 2 tahun menjadi 966 apa yang dapat kita simpulkan ternyata dengan jangka waktu yang lebih panjang ya nilai pasar obligasi jangka panjang ini yang aset 10 tahun ini lebih sensitif terhadap perubahan tingkat bunga dibandingkan dengan nilai obligasi yang jangka pendek jadi semakin panjang jangka waktunya ternyata dia sangat sensitif kalau rugi ruginya makin besar kalau untung dia juga untungnya makin besar kadang bank sengaja sengaja dibuat gap ini namanya gap ada perbedaan yang tinggi antara aset jangka waktu aset dan pasifanya emang sengaja dibikin kadang jadi untuk mencari keuntungan dengan adanya perubahan dari suku bunga ini ya jadi dari sini kita bisa perusahaan atau perbankan bisa membuat suatu kebijakan apakah mau membuat ini equal sama gitu ya jangka waktunya dari aset atau pasif atau dibuat ada gap sengaja seperti itu oke ya oke lanjut kemudian ke pengukuran resiko pengukuran resiko dari tingkat suku bunga ini ada beberapa metode yang biasa digunakan ada penilaian kembali atau repricing model nanti kita akan menilai ulang dari aset maupun kewajiban yang terkena dampak karena adanya perubahan dengan suku bunga kemudian metode yang kedua kita bisa gunakan metode jangka waktu atau maturity model kita bisa melihat jangka waktu dari masing-masing aset ataupun pasifa itu kemudian yang ketiga metode durasi atau duration model kita bisa melihat durasi dari jangka waktu durasi ini waktu waktu sebenarnya aset tadi tertanam itu berapa lama sih kadang-kadang obligasi tertulis setahun jangka waktu setahun tapi sebenarnya kalau mau dihitung secara detail tadi sudah dicontohkan dia tidak sampai setahun sebetulnya mungkin kalau dibayarnya lebih cepat misalnya dibayar per semester tadi dihitung lebih pendek durasinya itu tidak sampai setahun bisa lebih pendek atau yang dibayar setahun biasanya sama lebih panjang kalau yang pembayaran kuponnya itu per tahun lakonan kita yang pertama ke repricing model dulu intinya di repricing model ini mencoba mengukur resiko perusahaan perubahan tingkat bunga terhadap pendekatan pendapatan untuk melihat bagaimana perubahan tingkat suku bunga jadi di sini ada dua langkah yang utama yang harus dilakukan yang pertama kita mengelompokkan aset dan kewajibannya atau pasifanya yang sensitif dulu jadi enggak semua item di dalam aset maupun di pasifat tadi semuanya terkena dampaknya tidak ya ada aset-aset tertentu dan juga ada kewajiban-kewajiban tertentu saja yang terkena dampak akan ada perubahan tingkat suku bunga ini kita cari RSA itu rate sensitive asset jadi di sisi kanan asetnya jadi aset-aset mana yang sensitif terhadap perubahan suku bunga dan RSL rate sensitive liabilities jadi kewajiban mana yang sensitif terhadap perubahan suku bunga kita sudah ketemu langkah pertama dapat RSA dan RSL kemudian kita cari gapnya gap itu perbedaannya selisihnya antara RSA dan RSL sudah dapat perbedaan gapnya baru kita kalikan perubahan bunganya berapa apakah terjadi peningkatan atau terjadi penurunan dan dari sini kita bisa melihat nanti apakah perusahaan dengan perubahan suku bunga ini mengalami kerugian ataukah justru bisa dapat keuntungan ya nah tadi sudah dicontohkan periode waktunya ada sebuah neraca nah ini bisa dihitung apakah perubahan tingkat suku bunganya dihitung harian atau lebih dari satu hari misalnya satu tahun jadi nanti di sini dilihat aset-aset mana yang sensitif ya misalnya harian kita lihat asetnya kalau harian berarti yang jangka waktunya juga harian ya misalnya kalau harian berarti yang RSA nya adalah yang pertama meminjam di pinjaman pasar antar bank satu hari nah karena satu hari berarti kalau periodenya harian maka dia termasuk RSA ya rate sensitive aset yang lainnya lebih dari satu hari nih commercial paper 3 bulan surat utang 6 bulan pinjaman 1 tahun dan seterusnya sehingga yang lainnya bukan termasuk RSA ya kemudian di sisi pasifanya di sisi pasifanya kalau harian berarti kita lihatnya yang RSL nya rate sensitive liability nah disini terlihat meminjam di pasar antar bank satu hari otomatis ini adalah sensitive liability yang sensitive yang lainnya enggak ya deposito satu tahun dua tahun nah ini kan enggak sensitive sehingga kita dapatkan dari sini dengan periode harian ini kalau kita mau hitung maturity nya sorry apa penilaian kembali dengan metode penilaian kembali kita bisa tahu RSA nya 2M dan RSL nya 3M kemudian kita bisa cari gap nya langsung aja ya kita cari gap nya gap nya berarti tadi 2 kurangi 3 ya sehingga minus 1M ini berarti artinya rugi ya kalau tandanya minus RSA kurangi RSL nya minus berarti dia rugi akan mengalami kerugian perusahaan atau bank tadi nah tinggal kita hitung kerugiannya berapa lihat aja kenaikan dari tingkat suku bunganya misalnya naik 1% jadi kita tinggal kalikan aja nah coba nanti dihitung jika tingkat bunga turun 5% berapa nih kalau tadi naik kalau ini turun nah kalau turun kemungkinan dia malah dapat keuntungan ya kan itu dilihat lagi RSA dan itu kalau dihitung harian nah misalnya kalau ini tahunan nih kalau tahunan berarti kita lihat lagi RSA nya mana yang sensitif dan dari sisi pasifanya liability nya mana yang sensitif yang tentunya apa dalam waktu 1 tahun ya oke nanti kalian bisa cek lagi baca lagi kemudian lihat dari periode waktunya yang menentukannya disini ada notenya obligasi 3 tahun 2M jatuh tempo nah walaupun disini bunyinya 3 tahun maka dia sebenarnya nggak RSA tetapi disini disampaikan dia 2M nya jatuh tempo tahun ini maka ini akan menjadi RSA nya ya kemudian untuk pinjaman dengan bunga mengambang bunga ditetapkan setiap 6 bulan mengambang ini ya obligasi 3 tahun bunga mengambang sebenarnya 3 tahun ini nggak kena RSA nggak termasuk sensitif gitu ya tapi karena disini ada penjelasannya bunganya ditetapkan setiap 6 bulan maka dia menjadi sensitif aset ini oke ya kasusnya sama seperti tadi penyelesaiannya kita cari RSA nya dari sisi asetnya kemudian dari pasifanya ini kita cari RSA nya next oke nah ketemulah ini ya RSA nya 23 RSL nya 26 kemudian dari sini kita bisa juga cari gap nya udah ketemu kemudian kita bisa hitung dia mengalami rugi atau untung kalau disini dilihatnya sih rugi ya minus 3M nanti kenaikan bunga akan meningkatkan menurunkan labanya persen ya oke ini sudah sama dari sini kita bisa tahu tingkat delta dari pendapatannya dengan adanya perubahan suku bunga ini oke tadi yang metode pertama jadi metode pertama repricing model kita harus mencari menilai kembali aset-aset yang sensitif dan capability yang sensitif kemudian cari gap nya kemudian akan ketemu untung atau ruginya gitu ya intinya itu di repricing model penilaian kembali kemudian di metode yang kedua yaitu maturity model jadi metode repricing yang pertama tadi itu dia punya kelemahan nih tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasarnya dari perubahan tingkat bunganya jika tingkat bunga meningkat diskon rate atau tingkat pendiskontoan juga meningkat present value adil dan cash di masa datang semakin kecil dan nilai pasar sekuritas akan turun nah tetapi hal ini tidak dihitung di repricing model sehingga dikembangkan model baru yang lebih tinggi lah tingkatannya ya yaitu maturity model ini dengan mempertimbangkan perubahan dari nilai pasarnya nah contohnya seperti ini kalau pakai repricing model itu bank punya obligasi ya obligasinya ini dibelinya tujuannya untuk investasi aja tidak untuk cari apa keuntungan gitu ya jadi nanti nunggu masa jatuh temponya aja baru di jual gitu ya sehingga bank mencatatnya sebagai nilai historis kalau ini bisa digunakan untuk metode repricing model tadi jadi kalau kita memiliki investasi misalnya obligasi kita hanya menyimpannya juga sahamnya sama ya kemudian kita menyimpannya saja kita menunggu sampai akhir habis jangka waktunya itu kita bisa menggunakan metode repricing model tetapi kalau kita memiliki obligasi tujuannya enggak cuma sebagai investasi yang di sampai jatuh tempo tidak tapi kita lihat nilainya pasar setiap hari jadi dia digunakan untuk cari keuntungannya kalau saham ya pada saat harga tinggi dijual nanti pada saat harga murah dia beli nah itu ya dan dia terus melihat fluktuasi dari harga setiap harinya gitu ya itu dipantau terus nah kalau kayak gitu penilainya enggak bisa pakai repricing model tapi harus menggunakan maturity model karena maturity model ini mempertimbangkan nilai pasarnya jadi disesuaikan dengan nilai pasarnya nilai pasar ini kan dipengaruhi juga oleh informasi informasi ya tentunya ya informasi yang dimiliki oleh investor ya bagaimana kondisi perusahaan saat ini nah itu semua akan mempengaruhi nilai pasar dari investasi ya oke kelebihannya maturity model dibanding diperlisi model adalah seperti itu ini contoh untuk yang ini ya maturity di sisi neraca ini di sisi aktifannya di sisi asetnya dia punya dua obligasi jangka waktunya 10 tahun yang pertama nominal 10 juta bunga 15 yang kedua dia punya obligasi juga jangka waktunya 20 tahun lama-lama ya di aktifannya totalnya 20 ini nominalnya dan juga kuponnya kebetulan sama biar gampang kemudian ini sisi pasifanya dia punya pinjaman jangka pendek ini ya 15% tingkat bunganya jangka waktunya dua tahun yieldnya 15% harga pasar sama dengan harga nominal jadi disini ini adalah kondisi awal dengan yield 15% ya disini kita bisa mencari nilai pasarnya nanti setelah ada perubahan ini posisi 15 yield 15 nah ternyata pada ada kenaikan terhadap suku bunga yang tadinya 15% ini posisi 15% naik menjadi 17% nah karena ini metode maturity ini bisa melihat nilai pasarnya jadi kita bisa menilai harga pasarnya kita hitung seperti biasa ya disesuaikan jangka waktunya tadi ada kesalahan hitung sedikit nolnya kurang tadi yang disampaikan kelompok nabil tadi jadi dari sini kita langsung aja di sisi aktifa dengan adanya perubahan suku bunga yieldnya ini naik sebesar 2% ternyata asetnya yang tadinya 20 juta turun menjadi 17.942.000 pinjamannya yang tadinya 18 juta ini pinjaman 18 juta modalnya 2 juta sehingga 20 juta disini terlihat setelah ada perubahan nilai dari pinjaman dari 18 juta turun menjadi 17.429.000 sekian modal sahamnya yang tadinya 2 juta ternyata hanya menjadi 513 sekian apa yang bisa kita simpulkan dari sini ternyata dengan perubahan tingkat suku bunga meningkat sebesar 2% ternyata mampu menurunkan nilai aset nilai aktifannya turun dan nilai pasifannya juga turun dan penurunannya ternyata ya aset yang asetnya lebih besar nih daripada utangnya kenapa karena dia dilihat di jangka waktunya lebih lama ya jadi jangka waktunya lebih lama ini semakin beresiko terhadap penurunan nilai asetnya yang disini terlihat adalah mismatch maturity-nya permasalahan ini adalah mismatch-nya jadi tidak tidak ada kesesuaian antara jatuh tempo obligasi di sisi aktifah dengan di sisi pasifahnya nah ini yang menjadi masalah dan yang memiliki jangka waktu lebih panjang itu penurunannya resikonya juga jadi lebih besar penurunannya lebih besar hingga semakin panjang jangka waktu semakin besar resikonya ya dia mampu mengerus modal sahamnya nih yang tadinya 2 juta hanya tinggal 500 ribu saja jadi semakin besar ketidaksesuaian jangka waktu di aktifah dan pasifah ini ini semakin besar resiko perubahan tingkat suku bunga yang dihadapi oleh perusahaan ataupun perbankan ya nah bagaimana cara mengatasinya tadi sudah disampaikan juga kita harus membuat kondisinya jadi seimbang gitu ya antara maturity asetnya dengan maturity liability nya ya kalau tadi 10 tahun 10 tahun 20 tahun nah ini buat rata-ratanya ya rata-rata ini 15 tahun rata-rata untuk maturity aset maturity liability nya tadi 2 tahun sehingga dibikin jangka waktunya gap-nya adalah 13 tahun jadi semakin besar gap-nya makin besar resiko perubahan tingkat suku bunganya nah caranya gimana untuk mengurangi dampak resiko biar mismatch maturity nya tidak terlalu besar perusahaan perlu menyeimbangkan antara maturity aset dengan maturity liability namanya dengan imunisasi jadi yang diimunisasi bukan hanya manusia geraca juga perlu diimunisasi jangka waktunya jadi disamakan di equal kan antara aktifat dengan pasifat ya di sisi sini tadi 10 tahun 20 tahun kemudian di pasifatnya tadi hanya 2 tahun maka untuk menyeimbangkannya kita ambil 15 tahun ya dengan kondisi seperti ini kita sudah imunisasi sudah divaksin ini tahu vaksinnya apa Sinovac atau Moderna atau Astra sudah diimunisasi ternyata ngaruh tidak kebal tidak ini terhadap perubahan tingkat suku bunga kita lihat oke tadi 15% naik jadi 17% ini sudah diimunisasi ini ya jadi kebal enggak nah ternyata setelah dihitung ulang tadi perhitungannya coba dicoba sendiri ya disini terlihat bahwa sisi aktifanya turun jadi 17.942 dari tadi 20 juta ya kemudian di sisi pasifat totalnya sama ya karena ini penyeimbang jadi kita lihatnya di hutangnya hutang 18 juta jadi 16 juta kemudian modal saham yang 2 juta jadi 1.859 sekian nah dari sini kita bisa melihat kalau tadi pengurangannya hampir modal saham tergerus hanya menjadi 500 ribu sekian gitu ya ternyata setelah diimunisasi ada perubahan jadi si modal sahamnya ini tergerusnya tidak terlalu besar dia dari 2 juta hanya berkurang 1.800.000 ya dia mengerusnya di pinjamannya menjadi lebih besar tapi modal sahamnya mengalami penurunan yang lebih kecil jadi dikatakan ini lebih kebal lah ya dengan demikian bank bisa menekan resiko perubahan tingkat suku bunga dengan menyamakan jangka waktu antara aset dengan kewajiban ya jadi untuk mengurangi dampak apa mismatch maturity ini bisa dilakukan dengan menyeimbangkan jangka waktu di sisi aktifa maupun pasifanya ya sehingga metode maturity ini dia lebih bagus digunakan karena memperhatikan nilai pasar dari aset aset tersebut oke nah sekarang metode yang ketiga metode ketiga ini perupakan pengembangan dari metode maturity tadi ya jadi metode maturity tadi itu sudah bagus dia sudah mempertimbangkan nilai pasar hanya dia tidak memperhatikan timingnya timing untuk apa sih sebenarnya aset itu mulai sudah kembali gitu ya nah disini kalau di metode durasi ini dia lebih mempertimbangkan timing jadi aliran kasnya jadi setiap aliran kas itu sudah mulai diperhitungkan nah disini diberikan contoh obligasi yang dibayarnya kuponnya semesteran dan yang dibayar tahunan ya itu beda ya kita akan lihat bedanya oke fokusin pada apa yang kuningin aja nanti ini nyarinya udah bisa ya cara mencari durasinya ya durasi itu rata-rata tertimbang jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi present value ya dari setiap aliran kas nah ini persis sama kalau kita mencari tabungan ya ini pelajaran SMA pernah dipelajari ya jadi kalau kita nabung hari ini 1 juta maka 10 tahun yang akan datang kita bisa hitung dengan tingkat bunga misalnya 10 persen berapa tabungan yang akan datang nah kita bisa hitung ya atau sebaliknya misalnya kita bis kalau kita nabung 10 juta yang kita terima nantinya 5 tahun ke depan adalah 10 juta maka berapa yang perlu kita invest saat ini nah sama ya tinggal dibalik kasusnya jadi disini ada 2 obligasi yang dibayar semesteran ini tabel di atas yang dibayar semesteran yang di bawahnya yang dibayar tahunan annual ini waktunya sehingga setengah ini semester ya jadi 2 obligasinya kuponnya ini adalah kuponnya ya yang kolom 2 kupon jadi dia dibayarnya 50 ribu 6 bulan pertama pelunasan 1 tahun sedangkan obligasi yang B dia gak terima kupon jadi dia langsung dilunasin pada akhir tahun jadi dibayar kupon plus pembayaran pelunasannya kemudian present value interest factor ya P P IF present value interest factornya 5% ini cara dapatnya hitung adalah 1 tadi ya dibagi 1 plus 5% 1 dibagi 1 plus 5% sehingga ketemu sekian pangkat 1 ya pangkat 1 karena tahun pertama di bawahnya pangkat 2 dan seterusnya ya present value cash didapat dari 2 x 3 jadi ini kali ini nanti kita akan dapat present value cashnya kemudian rata-rata terpimbang jangka waktu nah ini diperoleh dari 47 kolom 4 dibagi dengan totalnya kali 5% 47 619 dibagi 1 juta kali 5% ketemu 0,023 oke dari sini kita bisa hitung pada semester pertama dia ada rata-rata tertimbang sekian yang kedua sekian sehingga totalnya 0,9762 ini adalah rata-rata tertimbang untuk obligasi yang memberikan pembayaran kupon semester terlihat di sini dia gak sampai 1 kan gak sampai 1 tahun jadi waktunya lebih pendek sebetulnya karena dia memperhatikan aliran kasnya jadi aliran kasnya sudah dihitung tadi di awal sehingga terlihat lebih pendek dibandingkan dengan obligasi yang hanya dibayarnya tahunan kuponnya jadi dia kalau dibayar tahunan yaudah sesuai dengan tahunnya itu jangka waktunya benar-benar 1 tahun kan sehingga ada juga obligasi yang tanpa kupon jadi dia gak terima kupon tiap tahun atau tiap semester nanti perlu nasanya aja dia baru dapat keseluruhannya atau sebaliknya ada obligasi konsol ini dia menerima kupon tiap bulannya tapi jangka waktunya gak terbatas ramah sampai perusahaannya bangkrut tutup baru dapat kalau kembali oke oke dari durasi ini karakteristik durasi ini dia meningkat jika jangka waktu aset semakin panjang menurun jika yieldnya meningkat dan menurun jika kupon bunga meningkat ya ibu jelaskan dulu sebentar karakteristiknya yang pertama ya meningkat jangka waktu aset semakin panjang maka jangka waktu menjadi semakin panjang ya intinya gini fokus disini aja jadi semakin panjang jangka waktunya ininya kalau jangka waktu makin panjang otomatis rata-rata pertimbangnya juga makin panjang oke intinya itu sederhananya ininya nanti bisa dicari sendiri dengan metode yang sama tadi sudah ibu jelaskan kemudian yieldnya meningkat oblik jadi kalau yieldnya meningkat otomatis periodenya meningkat ya menurun jika yieldnya meningkat oh kebalikan menurun jadi kalau yieldnya meningkat ininya jadi turun karena dia berbanding terbalik ya jadi yield itu terlihat di present value interest factor dia kan dihitungnya satu per satu per satu plus jadi hubungannya terbalik jadi kalau yieldnya meningkat periodenya makin pendek dan kebaliknya itu yieldnya ya satu lagi tadi apa sih kupon 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 itu terlihatnya di kupon itu terlihatnya di aliran kasnya ini ya kalau ini tadi terlihat di yieldnya kalau ini terlihat di kuponnya oke kuponnya kuponnya makin meningkat yieldnya makin kuponnya maling meningkat durasinya makin menurun nanti di cek cek lagi terus sampai dimana intinya itu oke ibu berikan kesimpulan nanti dijawab pertanyaannya resiko suku bunga adalah resiko yang terjadi diakibatkan oleh adanya perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran karena hal tersebut dapat memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan resiko suku bunga ini terjadi akibat adanya mismatch atas maturity ada interest rate relative product di sisi aktif dan pasif ada beberapa metode yang bisa digunakan yang pertama refreshing model kemudian maturity model dan metode durasi ya ya